Tiap tahun umroh ke tenang suci, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, sholat tahajud, puasa sunah Tapi saat makamnya dibongkar, ternyata jasad pria ini sudah gosong Apa yang dilakukan sama pria ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube kisah story Dan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah Tentang seorang pria yang rajin ibadah Tapi kok malah kena azab kubur Bahkan sampai jenazahnya ini gosong Apa yang dilakukan sama pria ini sehingga mendapatkan azab seperti itu Langsung saja berikut kisah selengkapnya Tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham Jadi ada seorang pria, kita sebut saja namanya adalah Rohman Yang berasal dari Jakarta Rohman ini adalah seorang pria yang soleh Rajin ngaji, puasa wajib, dan puasa sunah tidak pernah terlewatkan Dia juga rajin bersedekah, orangnya sangat dermawan Dia juga sangat berbakti kepada orang tua Bahkan dia juga setiap tahunnya ini pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh Setiap malam ia sholat tahajud, puasa senin kemis tidak pernah ia lupakan Dan puasa-puasa sunah juga ia jalankan Namun di akhir hayatnya, kok jenazahnya bisa gosong? Pada suatu hari, Rohman tiba-tiba meninggal dunia Di usianya yang masih cukup muda, karena orang tuanya ini masih ada Dan juga saudara-saudara yang juga masih ada Karena meninggal dunia secara mendadak, orang-orang mengira bahwa Rohman ini mungkin terkena serangan jantung Orang-orang pun langsung mengurusi jasad Rohman ini Mereka memandikan, mengkavani, dan juga mensolatkan Tidak ada yang aneh dari jasad Rohman, semuanya biasa saja Kemudian mereka pun membawanya ke tempat pemakaman Nah, sesampainya di tempat pemakaman, orang-orang pun menuju ke sebuah liang lahat yang sudah digali sama tukang gali kubur Salah satu pemuka yang ada di situ pun bertanya ke tukang gali kubur Ini liang lahat untuk Pak Rohman ya Pak? Oh iya, bisa dipakai Pak, sudah selesai aku gali, kata tukang gali kubur Lalu orang-orang pun segera menyiapkan pemakaman Rohman Mereka pun menurunkan jasad Rohman ini ke dalam liang lahat Kemudian ditutup dengan papan-papan kayu Nah, setelah itu baru diuruk menggunakan tanah bekas kalian tadi Sedikit demi sedikit sambil diinjak-injak Supaya tanahnya ini padat Hingga akhirnya kuburan pun tertutup penuh Kemudian ditancapkan kayu Kemudian ditaburi bunga di atasnya Baru setelah itu, ustadz yang ada di sana pun memimpin doa dan juga tahlil Nah, setelah itu mereka pun hendak pulang ke rumah masing-masing Namun sebelum mereka pulang, tiba-tiba datang sebuah rombongan pengantar jenazah lain Sebut saja nama dari jenazah ini adalah Pak Bowo Nah, jasad Pak Bowo ternyata mau dimakamkan di liang lahat tersebut Di liang lahat yang sudah dimakamkan Rohman di dalamnya ini Lalu di situ sempat terjadi sebuah pertengkaran kecil Antara rombongan dari Pak Bowo dengan rombongan dari Rohman ini Salah satu orang berkata kepada rombongan yang sudah memakamkan Rohman ini Bahwa Pak sebenarnya liang lahat ini adalah liang lahat untuk Pak Bowo Kenapa kok sudah dipakai? Kata rombongan dari pengiring jenazah Pak Bowo Rombongan pengantar jenazah Rohman dan keluarganya pun terkejut Karena mengetahui kalau hal itu merupakan sebuah kesalahan Bahkan tukang gali kuburnya pun juga didatangkan dan bertanya Apa benar kalau liang lahat ini sebenarnya untuk Pak Bowo? Ternyata setelah dicocokkan nomor bookingnya Jadi setiap gali kubur itu ada nomor-nomornya gitu ya Supaya tidak tertukar Ternyata benar liang lahat yang dipakai Rohman ini Merupakan liang lahat yang seharusnya mau dipakai sama jenazah Pak Bowo Disitu tukang gali kubur pun meminta maaf kepada pihak Pak Bowo Karena telah salah mengira Dikiranya tadi Yang mau dikuburkan itu adalah Pak Bowo Tapi ternyata itu adalah Rohman Karena dari pihaknya Pak Bowo ini tidak mau ngalah Karena ya mereka memang sudah pertama kali sudah booking disitu Dan lokasinya ini memang strategis Maka keluarga dari Pak Bowo ini meminta Supaya dilakukan penggalian lagi Dan jasad dari Rohman ini dipindahkan ke liang lahat yang lain Nah sementara itu karena untuk menghindari perdebatan yang lebih panjang lagi Pihak dari Rohman ini pun menyetujui Dan meminta tukang gali kubur kembali menggali liang lahat yang sudah diuruk tadi Akhirnya tukang gali kubur bersama beberapa warga yang mau membantunya Pun menggali liang lahat tersebut Digali sedikit demi sedikit Hingga sampailah ke dasar makam itu Dan disitulah semua orang terkejut melihat sebuah kenyataan yang sangat mengerikan Saat papan-papan dibuka terlihat Jasad Rohman ini sudah gosong semuanya Kain kafannya sudah gosong dan tubuhnya Rohman ini juga terlihat semuanya menghitam Selain itu papan-papan yang digunakan untuk menutupi tadi Itu juga gosong semuanya seperti terbakar api Padahal Rohman baru beberapa menit dikuburkan Nah melihat hal itu semua orang pun langsung beristighfar Bahkan banyak juga yang menangis melihat kenyataan itu Nah bahkan ibunya Rohman sampai pingsan di tempat melihat kenyataan tersebut Sementara itu dari pihak keluarga Pak Bowo pun ketika melihat kejadian itu Merasa ngeri kemudian mengurungkan niatnya untuk memakamkan Pak Bowo di tempat itu Pihak dari Pak Bowo ini menyuruh untuk menguburkan kembali Dan Pak Bowo mau dikuburkan di tempat lain saja Karena begitu takutnya melihat azab kubur yang mengerikan tersebut Akhirnya jasad Rohman pun dibiarkan begitu saja Kemudian ditutupi lagi dengan sisa-sisa dari balok kayu tadi Kemudian diuruk kembali dengan tanah dan dikembalikan seperti sediakala Setelah itu orang-orang pun pulang kembali ke rumah masing-masing Nah disini kita pastinya bertanya-tanya Apa yang dilakukan sama Rohman Sehingga mendapatkan teguran atau azab yang sangat mengerikan di dalam kuburnya itu Padahal disebutkan tadi dia adalah seorang yang soleh, rajin ibadah, dermawan, berbakti kepada orang tua Melakukan semua ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat tahajud, dan lain sebagainya Tapi kok jasadnya bisa sampai gosong seperti itu Jadi ternyata Rohman ini adalah seorang manajer di sebuah bank konvensional Dimana bank itu merupakan bank ribawi gitu Jadi perputaran uangnya termasuk gaji yang didapatkan oleh Rohman itu merupakan hasil dari riba Dan kisah nyata ini disampaikan oleh seorang ustad dan berikut ini video selengkapnya Kepala cabang bank konvensional di Jakarta meninggal dunia setahun yang lalu Dia orang yang soleh Kata teman-temannya Puasa Senin Kemis Sering bangun tahajud Sering bersedekah Haji Umroh berkali-kali Dia kepala cabang bank konvensional Saya gak sebutkan nama banknya ya Di Jakarta Dia meninggal setahun yang lalu Dikuburkan Kemudian ternyata liang lahatnya salah Liang lahatnya ternyata ini adalah tempat orang lain Sudah diboking Salah tempat Sudah ditanam, ditimbun Datanglah orang lain mengatakan bahwa ini tempat kami Maka kami gak terima Tolong pindahkan mayat ke tempat yang lain Karena kami sudah booking sebelumnya Mungkin bawahnya ada AC atau apa kita gak tahu Dan ini diceritakan langsung oleh Bapak Indra Bapak Indra ini seorang ikhwan yang ketemu saya kemarin di Masjid Al-Azhar Sisi Kemang Raja Kebayoran Dia mengatakan Saya bersumpah atas nama Allah Saya menyaksikan langsung Pak Ustadz Saya membahas tema-tema buku ini juga disana Suasai kajian dia mendatangi saya Dia mengatakan kami menyaksikan Dan ini sebetulnya cerita yang saya pending Saya tahan, saya tahan Dan saya memang dulunya mantan Kerja disitu juga Tapi saya sudah keluar dari bank Dan kita punya komunitas anti riba Ex bankir Atau ex bankir Jadi mantan anggota Mantan pegawai-pegawai bank Yang mereka punya kumpulan pengajian Dan saya juga ngisi kajian disitu Mereka semua mantan pegawai bank Dan mereka cerita bahwa Pimpinannya ini Kepala cabangnya meninggal dunia Lalu kami yang sudah tidak bekerja disitu Ya kami mendatangi Ya kami bertakziah ya Dan dikuburkan kami pun mendatangi kuburannya Dan ternyata Pak Indra ini cerita kepada saya Dan juga diikuti oleh teman-teman yang lain Jadi banyak ya Saksi disitu Ketika dipindahkan Dikubur di apa Dicangkul lagi itu Karena apa Keluarga si main gak terima Karena kami sudah booking disini Kami gak mau Mait itu dikuburkan tempat yang lain Maka Mait tadi yang sudah terlanjur Baru dikuburkan Baru ditanam Dipendam Dan mereka mau pulang Ternyata datang Orang yang lain Maka digali lagi Apa yang terjadi Tubuhnya hangus Kain kafannya hangus Dan papan-papannya itu hangus Ini bukan cerita sinetron Saya katakan kemarin Hari Rabu Ini kan hari selesai ya Rabu yang lalu saya ketemu dia Insya Allah besok saya ketemu lagi Ini cerita nyata Mantan kepala cabang Bank konvensional Dia mengatakan Kaget tuh semuanya Bahkan ibunya Mait pun ada disitu pingsan Dan gak selalu ditunjukkan Seperti ini kan Tapi ini nyata langsung ada Tubuhnya hangus Si jasad mait tersebut Kain kafannya juga hangus Dan papan-papannya itu loh Hangus Kata Pak Indra Saya menyaksikan langsung Selama ini saya pendam Saya takut Gibah Saya katakan jangan takut Jangan sebutkan namanya saja Jangan sebutkan namanya Pokoknya sipulan gitu Tapi Anto menyaksikan Iya Anda menyaksikan Teman-teman yang lain juga menyaksikan Pak Ustaz Itu angus Kain kafannya Tubuhnya Dan papan-papannya Siapa dia? Mantan kepala cabang Bank konvensional Dosa apa? Ribah Apa yang dia makan setiap hari? Harta ribah Kan dia digaji dengan uang ribah Itu Menjadikan keluarga mait yang lain Yang awalnya minta dibongkar Akhirnya gak jadi Udah tanam lagi Gak berani mereka Takutnya nanti mait mereka juga begitu Mereka takut Akhirnya dikuburkan Dan akhirnya mereka mau Gak apa-apalah Agak jauh-jauh Gak apa-apa dah Pokoknya disana mungkin selamat kali Gak ada begini Kan beda Bawahnya kan beda Tapi ini kejadian nyata Maka hati-hati kita Jangan sampai makan harta ribah Ini disebutkan disini Di halaman 104 tadi Jangan Keluar sudah Dari bank-bank itu Semua bank sama aja Ada ribahnya disitu Taring besar Taring kecil Tapi sama Ada Cuman ini kalau konvensional Besar Banyak Yang syariah ada Tapi meskipun Tidak sebanyak bank konvensional Dan dari saya Kalau banyak kekurangan Saya mohon maaf Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh